Assalamu'alaikum, kembali lagi dengan saya Andi Minggila Bisa Perti, 8.10.24.24 Kali ini kita akan membahas tentang alat-alat kelingatologi Happy for watching guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan latar-lata cuaca yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama Alat-alat klimatologi Yang pertama, pengukur radiasi matahari Yang kedua, pengukur lama penyelamatan matahari Yang ketiga, pengukur suhu dan kelembaban udara Yang keempat, pengukur suhu dan kelembaban tanah Yang kelima, pengukur tekanan udara Yang keenam, pengukur karah dan titipatan angin Yang ketujuh, pengukur curah hujan Yang kedua, pengukur tingkat penguapan air Dan yang kesembilan, pengukur tingkat kualitas udara Alat pengukur radiasi matahari Alat pengukur radiasi matahari Ada tiga Yang pertama, actinograph beam metal Adalah alat yang secara otomatis dapat mencatat total radiasi matahari-harian Dengan menggunakan skala K-Kal 4 cm persegi Actinograph beam metal terdiri dari dua strip beam metal hitam Dan dua strip beam metal putih Yang melekat pada strip beam metal kongling Beam metal warna putih mencermentan radiasi matahari Dan strip beam metal hitam menyerap radiasi matahari Yang dapat menyebabkan perbedaan temperatur pada beam metal hitam dan putih Sehingga actinograph beam metal akan mencatat perbedaan temperatur yang terjadi Untuk mengukur total radiasi matahari-harian Kedua, solarimeter Adalah alat yang memiliki sensor termotil Biasanya digunakan untuk mengukur radiasi total Yang terdiri dari radiasi langsung dan radiasi difusi Polarimeter yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari Sangat bermanfaat pada bidang pertanian Yang ketiga, gundalani Adalah sebuah alat klimatologi Yang berfungsi untuk mengukur masarnya intensitas radiasi matahari Yang menggunakan satuan kalori per cm kubik per manit Kambal stokers adalah suatu alat yang menyebabkan data Untuk mengukur radiasi dan cuaca Ada tajuan stasiun klimatologi Yang berfungsi untuk mengukur lama penginaran matahari Kambal stokers merupakan alat ukur analog durasi Pengukur suhu dan kelembaban udara Yang pertama, sikrometer standar Merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembaban udara Sikrometer standar Susun dari 4 kermometer Yaitu kermometer bola pering Menunjukkan suhu udara Kermometer bola basah Digunakan mencari kelembaban udara dengan bantuan tabau Kermometer maksimum dan kermometer minimum Serta dilengkapi dengan Hitch Evaporimeter Hitch Evaporimeter adalah Alat ukur penguapan yang sangat pekat terhadap lagi angin Pendaban debu maupun pasir Thermohidrograph merupakan alat pengukur suhu udara Yang dapat merekam setiap perubahan suhu udara Thermohidrograph dipasang dalam sangkar meteorologi Dan berguna sebagai pengukur suhu udara secara kontinu Karena dapat merekam suhu udara untuk waktu selama 24 jam Bahkan 1 minggu Thermohidrograph ketiri dari 2 skala Skala bagian atas untuk mengukur kelembaban udara Dan skala bagian bawah untuk mengukur suhu Thermometer tanah bervegetasi Merupakan prinsip yang hampir sama dengan termometer biasa Yang berfungsi mengukur suhu dan kelembaban tanah Thermometer pengukur suhu tanah ada 2 Yaitu termometer permukaan dan termometer bawah permukaan Pengukuran suhu tanah di atas 20 cm Menggunakan termometer tanah bengkok Pengukuran suhu tanah di bawah 20 cm Menggunakan termometer tanah berselubung Kedalaman tanah yang biasa diukur Suhunya yaitu kedalaman 0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 50 cm Dan 10 cm Dari permukaan tanah Suhu dan kelembaban sangat mempengaruhi Pertumbuhan tanah dan aktivitas organisme Termometer tanah gundo mempunyai prinsip yang sama Dengan termometer tanah bervegetasi Yang berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembaban tanah Termometer tanah gundo dapat mengetahui Suhu tanah yang tidak bervegetasi Pengukuran suhu tanah dengan menggunakan termometer Dilakukan pada kedalaman 10 cm dari permukaan tanah Pengukur tekanan udara Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara Umumnya digunakan pada peramalan cuaca Dan cara menggunakan barometer adalah Dengan diletakkan di suatu tempat atau digunakan di lapangan Yang selanjutnya menunjukkan besarnya tekanan udara Barometer yang benar digunakan untuk mengukur tekanan udara Yaitu menggunakan kolom air besar Barometer aneroid yang dilengkapi dengan rangkai pena pertunjuk Dan bias yang ditetapkan pada sebuah tabung jam yang berputar Tingkat keakuratan dari barokrak Salah satunya ditentukan oleh jumlah kapsul atau sel aneroid yang digunakan Semakin banyak kapsul aneroid yang bisa digunakan Maka semakin peka barokrak tersebut terhadap perubahan tekanan udara Terima kasih telah menonton! Pengukur arah dan kecepatan angin Anemometer merupakan alat pencatat arah dan kecepatan angin Kecepatan angin dapat dinyatakan dalam satuan meter per sekon Dengan sebuah alat yang disebut anemometer Anemometer dapat mendeteksi kedataan man badai dan topan Sehingga dapat meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan Anemometer ditempatkan pada sebuah penyangga di atas permukaan tanah Dengan tinggulan agar kerja anemometer lebih optimal Windforce adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencatat arah dan kecepatan angin Windforce merupakan pengukur kecepatan rata-rata angin berbentuk speedometer dalam satuan kilometer per jam Kecepatan angin diperkirakan berdasarkan gerakan force yang terdapat pada windforce Alat ini berada pada ketinggian 2 sampai 15 meter Pengukur curah hujan Sambrometer observatorium atau penangkar hujan adalah instrumen yang berbentuk silindris Yang digunakan untuk mendapatkan dan mengukur curah hujan pada satuan waktu tertentu Dan prinsip kerjanya yaitu mengukur tinggi hujan Seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah menumpuk ke atas merupakan kolom air dan air yang tertampung Volumenya dibagi dengan luas corong penampung kemudian menghasilkan tinggi atau tebal dengan satuan millimeter Automatic line sampler adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan dengan menggunakan metode wet and dried oxygen Dengan berantuan acid precipitation chanelat atau lebih dikenal dengan automatic line sampler Kampel air hujan dapat diperoleh dengan menggunakan metode wet deposition and tiny position Wet deposition secara sinergi juga mengukur pH pada air hujan Ambrometer tipe helman merupakan alat klimatologi yang digunakan untuk mengukur curah hujan Alat pengukur curah hujan dipe helman digunakan untuk mengukur curah hujan dengan hutan air hujan tersebut Ditampung yang kemudian air akan mendorong ke lampung yang terhukum langsung dimungkinan Secara otomatis, kena yang terdapat di dalam akan menggores kertas biasa yang sudah dipasang pada tabung berputar Pengukur tingkat penguapan air Open pan evaporimeter Alat sederhana untuk mengukur tingkat penguapan yaitu dengan menggunakan wadah air terbuka Disebut pan evaporation untuk menghitung potensi evapotranspirasi dengan akurat Komplen pan of evaporimeter dapat memperhitungkan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan air di suatu wilayah Terkait kekaringan dan kebutuhan air tanaman untuk mengatur air dan irigasi pertanian Alat ini menjadi indikator iklim dalam penentu curah hujan Sehingga dengan mudah dapat ditentukan tanaman yang cocok ditanam oleh petani High volume sampler adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah Yang memiliki kemampuan untuk menghitung debu dengan ukuran 2,5 mikron dan 10 mikron Yang ditampung pada kertas dokter dengan motor putaran berkecepatan tinggi High volume sampler digunakan untuk mengukur konsentrasi debu Konsentrasi SO2, NO2, dan ozon permukaan yang bertujuan untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah pada periode tertentu Terima kasih telah menonton!